Hai guys nama gue Sandi and welcome to beyond aqualine channel Oke jadi ini mungkin salah satu video yang kalian tunggu-tunggu juga Nah di video kemarin kan gue udah ngomongin tentang aqualine ya Apa aja yang kalian butuhin Yang kalian butuhin cuma 3 hal kan kemarin kan Nah kalau misalnya belum nonton please ditonton Harusnya videonya disini ntar tulisannya linknya Nah hari ini gue akan ngebahas tentang air lautnya Seperti yang kalian tahu air laut itu bisa berasal dari dua apa ya Dua kajaiban Yang pertama kalian ambil air laut sendiri di laut Tapi jangan ambil air laut di pantai ya itu kotor Air laut yang diambil di jual-jual di kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau yang lainnya itu Nah itu mereka itu air lautnya dari tengah-tengah laut banget Jadi airnya itu lumayan bersih lah Tapi kalian mau ambil bersih lagi Nah hari ini gue bakal ngomongin tentang cara bikin air laut pakai garam laut Oke Kita langsung aja ke bagian gue bikin air laut ya Langsung gue tunjukin dulu pada Oke Jangan di skip Jangan di Matiin Apalagi ganti channel Oke Mulai aja prosesnya Yang pertama kalian harus kuras aqualine dulu Aqualine laut kalau bisa Sebisa mungkin Kalian itu ngurasnya itu sesuai dengan apa yang kalian akan masukkan air laut barunya Jadi kalau misalnya kalian kuras satu galon ya berarti satu galon air baru yang masuk Jangan sampai satu galon kalian kuras Terus dimasuknya satu setengah galon Nanti kadar garamnya bisa berubah oke Nah kalau gue biasanya ini galon kosong ini Itu buat gue ngecek berapa banyak yang air gue keluarin Karena gue mau dua galon Ya berarti dua galon inilah isi full Kan Begini kan kalau gue isi full Abis itu ya langsung dibuang airnya gini Terus abis itu kita bakal bikin garamnya Kalau kalian ada selang sih lebih gampang Tinggal selang ya begitulah Nah langsung gue skip aja kali ya Bagian kuras-kurasnya Nanti kalian langsung lihat bagian bikin garamnya Oke Nah oke ini jadi aku main laut gue Setelah gue kuras 50% Oh iya kalian kalau misalkan mau ukur akwariumnya Berapa liter ya Butuh berapa banyak sih 50%nya Kalian tuh tinggal panjang kaya lebar kaya tinggi akwarium kalian Dibagi seribu Misalkan nih kayak punya gue nih 60 x 40 x 45 Nah itu kan 108 ribu Nah ntar kalian bagi seribu Berarti total akwarium kalian tuh 108 liter Oke 108 liter itu Kalian bagi dua Karena kan kalian mau 50% aja Ya Gue lupa angkanya berapa Tapi ya jadi segitulah Nah kalau gue ini Kali ini gue bakal gantinya itu hampir 70% Nah itu kenapa gue 70% Karena gue bentar lagi mau pergi Keluar kota So Ya Ikannya pun bakal gue angkat Di video selanjutnya Ntar gue tunjukin Proses gue untuk minain ikan-ikan gue dan koral gue Oh iya kalian kalau liat tuh ya Ada koral disitu yang gue taruh di bawah Kan dia di atas awalnya Kenapa di bawah? Karena koralnya itu Karena airnya kurang Koral itu kan jadi kayak beban ke bawah Nah itu kalian kalau bisa sih turunin aja dulu Kenapa? Nanti takutnya itu Dia punya kayak Tisunya tuh Pokoknya yang mekar-mekarnya itu Terlalu berat ke bawah Nanti dia bisa bikin jadi lebih stress So better Kalian taruh di bawah dulu kayak gitu Taruh di bawah Sebentar doang kan gak lama-lama kan Nah gue gak mau pake lama-lama lagi Langsung aja kita mulai bikin Garamnya ya Oke Wait Gue setin dulu biar enak Nah Nah keliatan ya Nah disini gue pake air RO Air RO itu air isi ulang Jadi ditutup itu Terusnya RO Wait Gue tunjukin Oke gak kecabut Siap Teras banget Nah Akhirnya Nah ini kalian bisa liat ya Ini tulisnya RO Wait Oh RO RO itu reverse osmosis Nah kalau misalnya bagus Sebenernya sih pake RO DI Itu pake alat sendiri Cuman Karena gue gak mau ribet dan mahal Jadi gue pake RO Air isi ulang Ini bisa kalian minum juga Dan kalian jangan pake air aqua Gue sambil tuang ya Gue jelasin Jangan pake air aqua Kenapa? Karena Airnya tuh kurang bagus Untuk ikan Karena dia itu tingkat Berat guys Nah karena air aqua itu Dia itu lebih cenderung Dia punya mineralnya itu tinggi Sedangkan ikan laut itu gak perlu mineral yang tinggi Kayaknya bisik banget ya Ntar gue lanjut lagi di video selanjutnya aja Pas gue mau masing garamnya Nah oke Jadi disini gue pake garamnya itu Garam ini ya Garam H2Ocean Nah itu Sebenernya garam air laut semuanya sama aja Cuman kalo gue pake H2Ocean Kenapa? Karena Sampai sekarang gue pake H2Ocean tuh Bagus banget buat coral Coral tuh bener mantap Terus juga dia Apa ya Ya kalo melupung alaman gue itu lebih baik lah Apalagi yang merek-merek mahal lagi Cuman Ya kalian pake monster laut semua juga sama aja Nah langsung aja gue mulai Keliatan gak sih di kamera? Nah Jadi Kalo misalkan kalian Pake merek apapun itu Yang penting garam laut ya Bukan garam dapur Nah itu kalian itu Ngelakuinya sama kayak gue gini Cuman kalo misalkan Mau lebih bagus sih Sebenernya sih Bikin air lautnya itu Pas dalam keadaan Airnya udah jadi dulu Jadi pas airnya udah kalian bikin disini Itu airnya langsung Kalian simpen lagi ke galon Abis itu udah diminanya sehari Sehari-dua hari Nah tapi kali ini gue bikin yang cepet aja Jadi kalian bisa liat kalo Kayak ginipun aman ya Nih Oke Kita mulai Oh iya Garam laut itu kalo kalian Pake Tangan Itu Rasanya sedikit menyakitkan Kalo bagi tangan gue Cuman gue gak tau sih kalo tangan kalian Tapi kalo gue sih Biasa gue pake ini aja Jadi biar Mantap Nah gue langsung tuangin aja Yang pertama-tama di awal-awal gue pake filling doang Gue celupin aja Seberapa banyak-banyak pun itu Gue celupin aja ya Oke Nah setelah udah di celupin Kalo gue sih Indonesian style banget lah Tentang gue Oke Garamnya nyamput semua Oke Jadi udah gini Langsung Kita pake tangannya ya bos Kalo misalnya kalian gak mau ribet Bisa juga pake filter Cuman kalo gue pake tangannya udah cukup lah Kalian lihat ya Ini airnya butek banget ya Nah ini pas kayak gini Garamnya tuh belum jadi Nah kalian harus puter terus Kalian harus puter terus Kalo gak mau capek pake mesin Cuman kalo gue Ya karena gue juga Alat-alat terbatas ya disini ya Jadi gue Kasih tangan aja Gue puter-puter gini terus Oke Nah sambil gue puter gini Gue ngerasain dasarnya ya Kalo misalnya dasarnya udah Gak rasa ada garam lagi nih Nah itu Ini bentar ya bentar ya Gue rasakan dulu Yap bagi gue udah gak ada garamnya lagi Tapi pas gue pekong udah gak ada lagi Nah itu kalian diemin dulu Tuh di tengah-tengahnya Mulai keliatan lagi tuh Ada garam Masih ada garam dikit ternyata Aduk lagi Giniin aja Ya bener Akhirnya Kekobok lah Kekobok bahasanya banget Pokoknya keputer lah Akhirnya jadi Pokoknya udah gak ada garam lagi Kalian lihat ya Udah gak ada garamnya lagi tuh Udah bersih Kalian diemin dulu Diemin dulu sebentar Sampai dia Akhirnya membening Ini kayak gini juga masih belum bening nih Kalo misalnya dari mata gue nih Ini keliatan banget masih Kayak rada-rada Berawan-awan gitu Nah Pas dalam keadaan ini Pas dia udah mulai makin bening Nah ini udah mulai makin bening nih Nah itu kalian Ini hydrometer digunain Oke Saatnya kalian gunakan hydrometer Jadi setelah ini Kalian tes hydrometer nih Nih liat ya Gua tes ya Nih Ini gue bisa kasih liat Kalian gak ya Nah kalo kalian bisa liat tuh Itu masih cuman di angka 2015 Baik Ntar gue coba kasih liat Nah masih 2015 Ini walaupun udah gak rata Tapi keliatan ya Gak rata aja tuh Angkanya jadik banget 2015 Kalo gue ratanya cuman naik dikit dong 2014-2015 So Tambah lagi garamnya Udah gitu aja Sesimpul itu sih Sebenernya kalian kalo misalnya Mau bikin air laut dari garam ya Oke Ini kalo misalnya kalian udah pernah beli dan pernah coba Itu mantep ya guys Rasanya kayak wangi air laut Wangi garamnya Pokoknya beda banget lah sama wangi garam dapur lah Jadi kalian yang terpikir garam dapur ya Karena itu berbeda banget Garam gue saking Sebulan lah gak dipegang-pegang Sampai keras Oke Oke kalian ntar langsung skip aja ke bagian Pas gue isi airnya Oke ditunggu ya Nah ini mungkin sekarang lebih jelas nih bagi kalian nih Kalo misalnya airnya bener-bener Warnanya kayak susu gitu lah Kayak susu lah Warnanya kayak putih-putih gitu Nah ini kalian aduk-aduk kayak tadi gue bilang Biar terus Nah itu Akhirnya Kalo misalnya kalian udah rasa gak ada garamnya lagi ya Yaudah sama Begitu lagi Tungguin sampai bening Oh iya Nah ini pas kayak gini Kalo misalnya kalian Tes pake hydro Gue lupa Tes pake hydro Ini bakal asinnya asin banget Kenapa? Karena garamnya belum kecampur rata Jadi kalian Jangan pernah tes hydrometer Pas dia lagi masih berkabut begini Didiemin dulu aja lah Sampai kabutnya hilang Sampai airnya belum bener-bening Itu baru kalian tes Oke Jangan pas berkabut kalian tes Nah ini udah mulai keliatan bening ya guys Udah mulai keliatan bening Oke jadi ternyata Gue punya storage tadi habis Di kamera gue Dan gue gak tau tadi Keputus atau enggak Karena gue udah makin terburu-buru Karena ini udah makin malem Udah mau jam 12 lewat Tuh mau jam 1 So tadi gue udah bikin muter-muter gitu ya Kalian itu Kan udah cek nih Nih gue tunjukin kurang lagi deh Gue takutnya Ternyata udah putus Ini udah di angka 1023 Ini udah di angka 1023 ya Nih Kalau misalnya kalian bisa lihat Ini udah di 1023 Ya airnya susah buat gue ratain Tapi ya ini sebenernya Kalau tadi di tes tirata Ini 1023 Oke langsung aja Gue balikin dulu akhirnya Gue pindah posisi Kita bunuhin kameranya Biar mantap Nah Ini udah keisi dikit Karena tadi gue udah ngulang-ngulang terus ya Karena ternyata Storage gue full gue baru sadar Karena udah terburu-buru banget So Ini air Yang udah kalian bikin Sebenernya lebih baik Ditaruhnya tuh di bagian filter Atau di bagian Pokoknya bagian filter lah Cuman kalau misalnya kalian Gue tau kebanyakan dari kalian Mungkin kebanyakan akulimnya cuman Kayak Langsung akulim utama Terus ada mesin disini Kalian bisa juga tuang langsung kesitu Nih Kayak gini Tuang Itu sebenernya gak apa-apa Cuman Kadang-kadang itu bikin stress ikan Bukan kadang-kadang lagi malah Itu yang membuat stress ikan Jadi Ya Saran gue sih Cuman Kalo gak ada filter Ya udah Mau gimana lagi Hati-hati juga Terkena pasir nanti Kalo kalian sampe Buang air ini terkena pasir Ya ntar Airnya jadi berkabut Kalo ini kan gue Tuangnya ke dari sini ya Supaya airnya tuh nyebar Airnya nyebar Jadi aman Gak bikin berkabut Gue langsung skip aja Bagian sini Karena ini bakal membosankan banget Lihatnya gue cuma naik turun-naik turun Memangin air Langsung lanjut kita ke bagian selanjutnya Oke jadi akulim utama ini udah jadi Ini udah selesai Udah Ganti air 50% Dan sekarang udah mulai running Ikannya pun udah mulai pada keluar lagi Ya mereka mungkin ada stress-stress dikit Itu wajar Cuman Ya kalo lo pake teknik gue sih aman sih Harusnya Ya Yang penting kalian harus cek airnya ya Harus bener-bener di cek Kayak gue nih sekarang akan gue cek nih ya Kata garamnya berapa Malah cek gue Ini dia Jadi sekarang gue cek nih ya Nah Nih Ceketan gak sih Nah Tuh Angkanya di angka 1020 Wait 1022 Tuh Lihat ya 1022 Ini tergantung gue lurusin aja nih Kalo gue gak bener ya Entah 1022 1023 Tapi lo harus taruh di meja rata Ntar keliatan deh Dia di angka berapa sebenernya Cuman kalo gue tadi udah gue cek Itu di angka 1022 1023 Dan itu menurut gue udah paling aman Dan ini bakal gue tinggalin selama 2 minggu Kemungkinan besar sih Ya Harusnya aman Terlalu Ikan tal Itu gue angkat semua Kecuali Nasarius snail dan turbo snail Itu gue biarin disini Tapi juga kemungkinan gue bakal nambahir lagi sedikit Biar dia di angka 1021 aja Kadang-kadang airnya bakal Evaporasi ya Jadi Ya kayak gitu Nah Kalian juga harus ingat ya Pas kalian misalkan airnya Kurang garam Itu bukan garamnya kalian cemplungin Oke Nanti gue tunjukin caranya deh Intinya Kalo misalkan garamnya berkurang Berarti kalian itu harus masukin air yang sudah berisi garam Akhirnya udah kalian campur dulu dengan garam Nah abis itu kalian baru masukin Bukan garamnya dicemplungin Terus kalian aduk-aduk dalam aquariumnya Jangan Oke Oke So thank you so much for watching Makasih banyak yang udah support gue dan dukung gue Maaf kalo misalnya kata-kata gue kadang-kadang berlibet-libet But yeah See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax